Halo teman-teman sahabat TUJB, selamat datang di channel Encyklopedia TUJB. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah negara kecil di Oceania. Negara itu bernama Nyue. Apakah kalian pernah mendengar negara ini? Negara ini merupakan negara terunik di dunia. Kok bisa, Min? Apa yang bikin negara ini unik? Nanti ya teman-teman kita bahas apa saja hal unik dan menarik di negara kecil ini. Yuk tonton terus video ini sampai selesai ya. Mari kita berlayar ke Nyue. Kembali lagi di channel TUJB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Negara ini awalnya dihuni oleh orang-orang Polinesia yang datang dari Samoa. Lalu mereka menetap di sini sekitar tahun 900 Masehi. Para pendatang ini menamai pulau ini sebagai Nyue karena mereka melihat banyak pohon kelapa di pulau ini. Nyue sendiri artinya lihatlah kelapa. Lalu orang-orang Polinesia ini berkembang menjadi banyak. Setelah itu muncullah kerajaan pertama di sini sekitar tahun 1700-an. Lalu datanglah para pelaut dari Inggris yang dipimpin oleh Kapten James Cook yang datang ke pulau ini pada tahun 1774. Pada tahun 1879, negara Selandia Baru melakukan negosiasi dengan Raja Nyue untuk menawarkan perlindungan. Raja Nyue akhirnya setuju, maka sejak itulah Nyue berada di bawah negara Selandia Baru. Lalu pada tahun 1900, kerajaan Nyue dibubarkan. Mereka menyerahkan pemerintahannya kepada kerajaan Inggris yang diwakili oleh Selandia Baru. Nyue akhirnya mendapat otonomi sebagai negara pada tahun 1974. Berikut 8 Fakta Negara Nyue Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel TOJB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari TOJB. Profil Negara Negara Nyue berasosiasi bebas dengan negara Selandia Baru, dengan Raja Inggris sebagai kepala negara, serta Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Ibu kota negara ini bernama Kota Alofi. Secara geografis, Nyue merupakan negara pulau kecil yang terkurung oleh lautan. Negara ini terletak di Samudera Pasifik, atau biasa kita sebut dengan Oseania. Negara terdekat dari Nyue adalah negara Tonga yang jaraknya sekitar 604 km. Negara ini hanya memiliki luas wilayah sebesar 261,46 km persegi. Dengan jumlah penduduk hanya 1.937 jiwa. Untuk agama, 96,4% penduduk beragama Kristen, 3,3% tidak beragama, sisanya 0,3% memeluk agama yang lain. Sedangkan untuk etnis, 66,5% merupakan etnis Nyuen, 13,4% etnis campuran Nyuen, sisanya 20,1% merupakan etnis yang lain. Lalu, bahasa resmi yang digunakan di sini ada 2 macam, yaitu bahasa Nyuen dan bahasa Inggris. Untuk perekonomian, negara ini sangat bergantung kepada bantuan dari Selandia Baru. Namun, gaji pekerja di sini sangatlah besar loh teman-teman. Gaji rata-rata pekerja di negara ini sekitar 48 juta rupiah per bulan. Namun, hal ini juga diimbangi oleh biaya hidup yang tinggi pula. Sedangkan pendapatan dari negara Nyue sendiri bertumpu pada hasil pertanian, perikanan, industri pengolahan makanan, serta pariwisata. Dengan ekspor tertinggi ke negara Selandia Baru, Australia, Fiji, dan Kepulauan Cook. Untuk mata uang, mata uang yang dipakai di negara ini adalah dolar Selandia Baru. Dengan kurs 1 dolar setara dengan 9.865 rupiah. Sistem Pemerintahan Yang Unik Fakta pertama dari negara Nyue adalah keunikan sistem pemerintahannya. Kepala negara dijabat oleh Raja Inggris yang memiliki perwakilan raja di Selandia Baru yang bergelar gubernur jenderal. Jadi negara Nyue ini statusnya adalah negara bawahan Selandia Baru. Padahal yang kita tahu Selandia Baru sendiri adalah negara bawahan dari kerajaan Inggris. Sedangkan untuk pemerintahan dijabat oleh seorang Perdana Menteri yang dipilih langsung oleh rakyat setiap 3 tahun sekali. Yang unik ini teman-teman, di negara Nyue tidak ada partai politik. Jadi semua caleg atau calon Perdana Menteri semuanya adalah calon independen atau tanpa partai. Nah jika sudah terpilih, maka Perdana Menteri Nyue hanya dibantu oleh 3 orang menteri saja. Yaitu Menteri Keuangan dan Infrastruktur, Menteri Sumber Daya Alam, serta Menteri Pendidikan dan Layanan Sosial. Untuk Dewan atau DPR, di Nyue hanya berjumlah 20 orang saja. Negara Kecil Taukah kalian teman-teman, jika negara Nyue hanyalah sebuah pulau kecil. Namun uniknya, pulau Nyue ini merupakan pulau karang yang sangat besar. Biasanya di negara kita, pulau karang itu cuma kecil dan menonjol. Seperti halnya bisa kita lihat di Raja Ampat. Nah negara ini berdiri di pulau karang seperti itu. Namun karangnya ini sangatlah besar. Bahkan menjadi salah satu pulau karang terbesar di dunia. Lalu ibu kota negara ini yang bernama Kota Alofi juga merupakan ibu kota dengan penduduk terkecil kedua dunia setelah ibu kota negara Palau. Dengan jumlah penduduk di kota ini hanya sebesar 600 jiwa. Bayangkan teman-teman, ibu kota negara cuma ditempati oleh 600 orang saja. Negara Pariwisata Negara Nyue merupakan negara yang pendapatannya ditopang oleh sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Untuk pariwisata, negara ini hanya memiliki satu bandara saja dan cuma disinggahi oleh satu maskapai saja, yaitu Air New Zealand yang terbang ke bandara ini setiap dua kali dalam seminggu dari kota Auckland. Pariwisata di negara Nyue sangatlah indah teman-teman. dengan pantai-pantai karangnya yang sangatlah mempesona. Di sini kalian juga bisa menyelam sambil melihat ikan paus dan terumbu karangnya yang sangat indah. Selain mengunjungi pantai, kalian juga bisa menyusuri goa-goa yang ada di negara ini. Mata uang terunik di dunia Fakta unik lain dari negara Nyue adalah mata uangnya yang gambarnya itu lucu-lucu teman-teman. Di sini mata uangnya memakai dolar selandia baru, namun gambarnya itu lucu-lucu. Ada gambar Pokemon, selain Pokemon juga ada gambar Disney, Star Wars, dan tokoh kartun lainnya. Dijuluki negara ngerok Taukah kalian teman-teman, jika negara Nyue ini dijuluki sebagai negara ngerok? Bukan ngerok smackdown ya teman-teman. Tapi memang negara ini berada di atas karang atau batu besar. Makanya orang-orang menamai negara ini sebagai negara ngerok. Talas sebagai makanan pokok Fakta menarik lain dari negara Nyue adalah makanan pokok masyarakat di sini. Bukan nasi, jagung, ataupun roti. Melainkan umbi talas. Umbi talas ini selalu ada di setiap pekarangan rumah penduduk teman-teman. Mereka menanam talas untuk dijadikan makanan sehari-hari. Nyue juga negara pengekspor talas ke negara Australia dan Selandia Baru. Selain talas, hasil pertanian unggulan di negara Nyue adalah ubi jalar, pisang, singkong, kelapa, markisah, jeruk limau, vanila, serta buah mengkudu. Negara Bebas Utang Taukah kalian teman-teman, jika negara Nyue merupakan salah satu negara yang tidak memiliki utang? Zaman dahulu, negara ini pernah memiliki utang sebesar 4 juta USD. Namun, pemerintah Nyue sudah melunasinya pada tahun 2016 yang lalu. Negara ini meskipun tidak memiliki utang, namun masih sangat bergantung kepada negara Selandia Baru. Setiap tahunnya, Selandia Baru membantu negara ini sebesar 14 juta USD. Demikianlah 8 fakta negara Nyue, sebuah negara kecil di Oceania yang menyimpan pariwisatanya yang sangat indah. Selain itu, negara ini juga memiliki banyak keunikan seperti mata uangnya yang gambarnya itu lucu-lucu. Selain itu, Nyue juga memiliki fakta lain yang sangat menarik di dalamnya. Semoga dapat menambah informasi dan pengetahuan bagi kita semua. Bagaimana menurut kalian? Seperti biasa, jangan lupa untuk komentar di bawah dan ikuti terus video-video menarik lainnya dari DOJB.